Hai semuanya, thank you for staying tuned, maaf banget karena kemarin 10 hari ada masa berkabung, tantaku meninggal, tapi sekarang aku udah kerja lagi, so ini kita mulai dengan Capricorn. Kartu pertama adalah Knight of Cups, yang artinya kamu lagi berjiwa adventurers, kamu lagi ada sesuatu yang kamu mulai mungkin, atau kamu lagi ngejajal sesuatu yang baru, atau kamu lagi, apa ya, kamu lagi berasa free aja gitu, kamu lagi merasa lagi apa ya, lagi pengen jalan-jalan mungkin kalau kamu lagi, atau ada hal baru yang pengen kamu jajal ya, itu yang kamu lagi rasakan kayaknya sekarang, aku gak tau bener atau gak sih. Ini tiga Cups, yang artinya kamu lagi juga dikelilingi orang-orang yang kamu sayang mungkin, kamu lagi mensupport atau kamu lagi disupport oleh teman-teman kamu, atau orang-orang di sekitar kamu, yang atau merayakan sesuatu. Dan kartu terakhir adalah The Fool, yang artinya kamu lagi berjiwa bebas lepas, kamu lagi berhubungan dengan ini juga kayaknya. Kamu lagi, kamu lagi adventurers, kamu lagi merasa free, kamu lagi, ini bisa dibilang juga terhubung dengan kesadaran tertinggi, which is wow, really good. Dan kamu pun disupport oleh teman-teman kamu, kamu disupport oleh keluarga mungkin juga. Dan itu, it's really nice to have the family or the friends to support you. Keren banget. Capricorn. Dinikmati aja ya. Dan momen ini kalau bisa dibawa terus gitu. Jadi, jangan sampai kamu down lagi. Kapan ya kamu down? Jangan sampai ini lewat. Jadi, kalau ini udah kamu lagi happy gitu, kamu pertahankan energinya. Ini satu kartu lagi untuk Capricorn. Tanggal 8 sampai tanggal 20 Oktober. Attack, pain, fear, judgment, and any form of separation are merely calls for help. Kalau kamu lagi berasa sakit hati atau takut, atau ada penilaian dalam diri kamu, ada hal-hal yang membuat kamu merasa tidak terkoneksi dengan kesadaranmu, atau mungkin orang lain ya. Atau kamu lagi di attack sama orang lain. Kamu lagi diserang, atau kamu ada orang-orang yang lagi gak suka sama kamu mungkin, yang lagi musuhan, atau lagi bete sama kamu, atau lagi sakit hati sama kamu, itu semua adalah apa ya? Adalah ungkapan dari hati bahwa orang yang merasa seperti ini sedang membutuhkan pertolokan. Jadi, kamu jangan sebel sama orangnya. Jadi, kamu kalau bisa, oh ini orang nyebelin nih gini-gini, oh artinya dia lagi butuh bantuan kamu gitu. Kan kamu orang yang lebih perhatian, kamu lebih dengan apa yang kamu punya, dengan hati kamu yang baik itu, dengan karakter kamu, karakter kamu yang loving itu, kamu punya kelebihan yang bisa kamu share untuk teman-teman kamu itu, atau untuk orang lain itu. Entah erkan kerja, entah keluarga, entah teman, entah petangga, entah siapa itu. kamu jangan jadi bete malahan, tapi dibalik, oh apa yang bisa kamu bantu untuk orang ini, karena orang ini jelas-jelas butuh pertolongan. Atau kalau ini adalah kamu yang merasa seperti ini, tapi kayaknya unlikely, karena kamu lagi happy. Tapi apapun itu, artinya kamu lagi butuh pertolongan. jadi jangan dibalik bahwa, ah nyebelin banget, jangan kesitu, tapi coba kamu lihat dibalik itu, apa yang terkandung dibaliknya, apa yang bisa diperbaiki, supaya kamu atau orang itu, semua jadi lebih baik gitu. Oke, kemudian. Hai Taurus, ini bacaan kamu tanggal 8 sampai tanggal 20 Oktober. Kartu pertama kamu adalah The Magician, atau Sang Pesulam. Ini kartu bagus banget, karena kamu lagi, lihatin, di tangannya ada mata, artinya ini punya power untuk melakukan apapun yang kamu mau. Kamu punya daya untuk menciptakan, kehidupan yang kamu mau. Kamu, apapun yang lagi dipikirkan sama kamu, proyek, atau kamu lagi ada, apapun itulah, kamu bisa mewujudkannya dengan kekuatan yang kamu lagi punya saat ini. Kartu kedua adalah The Empress, yang artinya abundance. Ini dua kartu berhubungan, karena ini kartu nomor 2, dan ini kartu nomor 3, di Major Arcana. artinya kamu lagi penuh dengan kebahagiaan, kamu lagi penuh dengan kreativitas, dengan kesuburan. Kesuburan itu bisa artinya banyak ya, bisa materi, bisa juga kalau yang lagi menunggu kehamilan, mungkin ini pertandanya, tapi kalau enggak juga ini bisa berarti proyek kamu menghasilkan, apapun itu, pokoknya ini kamu lagi abundance, kamu lagi berkelimpahan. Dan kartu terakhir adalah The Strength, yang artinya kekuatan atau kreativitas lagi. Ini mau ngomongin kreativitas lagi. Jadi ini abis kartu nomor 3, ini aku lupa nomor berapa ya, kalau enggak salah ini nomor 10, eh bukan, 9, kartu nomor 9, di Major Arcana. Jadi Strength. Ini bisa jadi Leo, mungkin kamu lagi dekat sama Leo, tapi sepertinya ini kamu lagi, kamu lagi punya power, memanfaatkan hati kamu ini, kekuatan yang dari dalam diri, itu kamu lagi menjinakkan, apa ya, ini, kamu lagi menjinakkan kekuatan di luar dirimu, jadi kamu lagi take control, kamu lagi punya power, kamu lagi punya kreativitas, karena ini bertiga kartunya menunjukkan seperti itu. It's really nice, congratulations untuk Taurus, itu di keep up. Jadi ini kamu lagi punya momentumnya, kamu manfaatkan untuk, untuk apa ya, untuk apapun yang kamu mau itu, di keep aja. Satu kartu lagi untuk Taurus, tanggal 8 sampai tanggal 20, Bobber. I surrender to a power greater than me. Aku berserah atau, bukan pasrah, lebih berserah pada kekuatan di luar diriku. Dan ini semua, major arcana, ini adalah kekuatan dari semesta, mestakung. Dan ini kamu lagi berserah, makanya kamu bisa dapet ini semua, karena kamu lagi bener-bener berserah. Jadi, it's really nice, untuk kamu, congratulations, dan kamu keep up the good spirit. Okay? Bye Taurus. Hai Virgo, ini bacaan terakhir, untuk bulan Oktober, tanggal 8 sampai tanggal 20, kamu yang terakhir. Ini kartu pertama kamu adalah, tiga tongkat, three of wands, yang artinya kamu lagi, you know what to do, kamu udah melihat sesuatu tuh, dari perspektif bird eye view, kamu lagi ngeliat dari atas, oh, jadi gue harus begini, kamu lagi ngatur strategi, what to do next, kamu lagi mengatur, apa yang kamu bisa atur, which is your main character, kayaknya ngatur memang. Kartu kedua adalah, nine of cups, yang artinya, kamu lagi nunggu, kamu lagi nunggu, apa ya, kalau kamu lagi, menuju satu goal, kamu udah melakukan semua yang kamu harus lakukan, dan ini kayak nunggu hasil akhirnya, atau kamu lagi, kamu udah punya banyak hal, dalam hidupmu, tapi kamu masih menunggu satu hal lagi, untuk datang, atau kamu lagi, bukan lebih rest ya, kamu lagi, kamu udah punya, banyak hal, dan kamu lagi nunggu, bukan nunggu ya, lebih ke, bukan menikmati juga, tapi lebih ke, lagi istirahat aja, kamu lagi, lagi take a break, tapi, kartu terakhir ada, lima coin, five coins, yang artinya, kamu lagi merasa, disingkirkan, atau tersingkirkan, atau merasa, tidak dilibatkan, dalam sesuatu hal, atau kamu lagi merasa, kamu lagi merasa, terpisah, atau, disconnected, sama, entah itu keluarga, entah itu teman, entah itu proyek, entah itu, apapun, pasangan mungkin, kamu lagi merasa, disconnected, kamu lagi merasa, tidak ada di dalam situ, kamu lagi, ada di luar, atau mungkin, ada seseorang, yang butuh, bantuan kamu, tapi kamu mengabaikan, atau kamu, yang lagi membutuhkan, bantuan, atau uluran tangan, tapi diabaikan, jadi ada, ada yang merasa, sedang merasa, tersingkir, tersisihkan, jadi itu kartu, yang keluar untuk kamu, satu kartu lagi, untuk, tanggal 8, sampai 20, Oktober, oke, kartunya keluar, hmm, I witness the darkness, and call on the light, with my prayer, thank you universe, for guiding me, to perceive this fear, through the eyes, of the teacher of love, yang artinya, aku menyaksikan, kegelapan, dan memanggil, cahaya, dengan, doa, jadi, kalau kamu lagi, merasa gelap, kamu lagi merasa, menunggu sesuatu, yang kamu sebenarnya, mungkin, kamu gak tahu, atau kamu lagi, ini, coba, doanya adalah, bersyukur dulu, thank you universe, terima kasih, Tuhan, sudah, membimbing, aku, untuk melihat, ketakutan ini, untuk, mengatasi, ketakutan ini, lewat, pembelajaran, dari, guru, yaitu, cinta kasih, jadi, kalau kamu, kamu mengalami ini, coba, kamu lihat dulu, apa ya, hal yang bisa kamu pelajari, lewat, kasih, lewat cinta, dan kamu, mungkin, belajar bersyukur, mungkin, juga, kamu, lebih, apa ya, ini, saatnya, wisdom, kamu diperlukan, untuk lebih, untuk belajar, untuk mengatasi ini, untuk, untuk mendatangkan kembali, cahaya yang kamu, pasti kamu punya sih, cuma mungkin, kamu lagi lupa, atau kamu lagi, jauh dari cahaya itu, dan ini, saatnya, kamu memanggil kembali, cahaya itu, untuk mengatasi semua, untuk menerangi semua, ruang gelap, dalam, hatimu, dalam jiwamu, kembali ke, apa ya, ke keceriaanmu, karena kamu, udah tau, kamu harus apa, you know what to do, kamu lagi bikin strategi, dan, tinggal dihadirkan, kasih, cinta, all about love, jangan lupa, terutama, untuk diri kamu sendiri, bukan cinta diri, tapi lebih, apa ya, cinta diri sih, tapi bukan, bukan, kayak, egois, atau selfish, tapi lebih ke, bagaimana, kamu melihat diri kamu sendiri, sebagai sosok yang, oh, you are enough, jadi, kayak kamu, jangan berpikir, bahwa, aduh, apalagi ya, gue itu, gini-gini, jangan, jangan kesitu, jadi, kamu fokusinnya, lebih ke, ya, diri kamu tuh, udah oke, sebenarnya, kamu tuh, enggak, enggak ada yang, menyisihkan kamu, kecuali kamu sendiri yang merasa, kamu tersingkirkan, atau kamu, tersisihkan itu, it's all about your mind, jadi, stop your analyzing, thingy, jadi, kalau kamu kan tukang, analisis, analisa, keadaan, enggak usah, jadi, don't trust that, kamu, yakini aja, bahwa, everything is love, kamu, di dalam diri, kamu juga ada love-nya, jadi, fokus ke situ, fokus ke solusi, jangan, mikirin masalahnya, tapi, lebih ke solusi, what to do next, bisa dimulai dengan, gratitude, dengan rasa, terima kasih, rasa, syukur, bahwa, kamu, sudah menjalani hidupmu, sampai saat ini, dan, nextnya apa, kan tinggal kamu, menjalani, dan itu semua, kembali ke, mindset, cara kamu berpikir, gitu, oke, Virgo, see you, di akhir bulan ya, bye, 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 bye,